Baik, selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Pak Safi, ada hal yang penting dari Pak Wakil Gubernur tentang ketersediaan anggaran. Yang tadi sempat dilempar oleh Pak Wakil Gubernur, belum disampaikan secara utuh oleh Bu Dirjen. Karena ada tuntutan formasi, kuota, tuntutan menambah, tetapi kemudian ketersediaan anggaran yang penting ini. Nah ini tidak semua pihak memahami bahwa ada nggak dananya untuk mengangkat dan menambah jumlah guru yang ingin jadi pegawai negeri atau BDKK ini. Nah ini Bu Dirjen penting ini agar tidak salah paham bahwa Wakil Gubernur tadi menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran maunya diangkat semua. Tapi apadah ya dana tidak ada. Itu Bu Dirjen. Ya, baik. Ya, memang. Ya, silakan Bu Dirjen. Ya, terima kasih Pak Wahyudi, Amat Wahyudi. Jadi, Pak Wakil Gubernur, di dalam PMK 212 tahun 2022, tentang DAU tahun 2023, itu sudah memperhitungkan 2.450 formasi tahun yang sekarang plus formasi baru 9.656. Itu sudah ada di dalam lampiran peraturan peraturan menteri keuangan 2.212 tahun 2022, Pak Wahyudi. Jadi, sudah dijamin gajinya dan itu sudah ada di sini. Nanti kami akan kirimkan peraturan menteri keuangannya. Jadi, begitu Pak Wahyudi, Pak Wahyudi, jadi sudah diperhitungkan semua di DAU-nya dan akan nanti di lampiran sudah ada pesaran uangnya dan jumlah formasinya. Makanya tadi saya beritahu sekali, jika ada formasi nanti 2023, 9.600 itu dibuka full. Karena sudah dijamin dalam peraturan. Ini untuk Pemprov Jatim ya, Bu? Ini soalnya di chat ini saya diprotes warga saya, Pak Wagup. Anda juga Wagupnya guru-guru SD dan SMP. Enggak, itu di pemkap-pemkot itu. Nah, Bu, secara keseluruhan, mungkin mumpung ya, karena banyak stakeholder saya di sini, dari Jawa Timur yang mungkin SD SMP, kira-kira kabar baiknya juga berlaku di mereka atau enggak berlaku yang lain? Jadi, mohon izin, Pak Wagup, jadi kalau memang ini sesuai kemenangan saja. Yang tadi saya sampaikan, 9.000 itu hanya Pemprov, itu SMA, SMK, SLB. SMA, SMP, itu ada di kemenangan Kabupaten Kota. Sama, sama. Sama, ada kabar baik juga ya, Bu Dirjen ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena waktu yang harus kita maksimalkan, Dan kali ini kami juga menghadirkan salah satu kepala daerah tingkat Kabupaten Kota yang sengaja kita undang satu berasal dari Penorogo. Kami undang Bapak Bupati Penorogo, Bapak Haji Sugiri Sanchoko, SEMM untuk dapat menyampaikan tentang P3K dan juga apa yang bisa disampaikan melalui kepala daerah di Kabupaten Kota. Silakan, waktu yang tepat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Bupati, hari ini berhalangkan karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan, terima kasih kami, saya selama Kepala PKP SEM dan sekaligus beriakil Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Mohon izin, apakah bisa dilanjutkan atau bagaimana? Dilanjut aja, Pak. Siap. Yang terumah, Ibu Dirjen PTK, Bapak Gubernur Riau dan Bapak-Ibu Penduduk Jatimur, serta Bapak-Bapak para pengurus BPRB, serta para peserta sumiting pada siang hari ini. Terutama, saya memohonkan izin Bapak Bupati tidak bisa hadir di dalam acara ini kalau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan, terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K atau rekrutmen P3K untuk Kabupaten, yaitu SD dan SMP, Alhamdulillah, yang sudah diangkat P3K untuk Fon Roko ini relatif cukup banyak. Jadi, kalau kita pujarlah sejak tahun 2019, ini kita mengangkat P3K ini sebanyak 115 orang. Kemudian, pada formasi 2021, untuk tahap yang pertama, kita 974, kemudian tahap yang kedua, 410, hingga totalnya itu 1384. Kemudian, untuk yang formasi P3K tahun 2022, yang baru saja selesai prosesnya akan sudah diumumkan, ini kita mendapatkan alokasi atau formasi sebanyak 541, di mana untuk P1 ini sebanyak 334. dari semula formasi B1 kita ini 341, tetapi yang 7 orang, guru SMP ini karena penempatannya tidak ada, yaitu guru prakarya, ini sampai sekarang untuk mendapatkan penempat. Kemudian yang P2, ini ada 2, kemudian yang P3, sehingga 205. Sehingga total, kalau ini nanti sudah selesai prosesnya, di komproperis, ada sebanyak 2040. Dan untuk sisa P1, ini, di P3 maksud saya, P1 ada 7, kemudian yang P3, ini tersisa 134. Kemudian kalau data kami, yang tidak peduli untuk P4, ini untuk lembaga negeri ada 36 orang, hingga lengkap suasana 385, sekopannya ada 421. Insya Allah progres kita cukup baik, dan Pak Bupati memang luar biasa komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan guru, guru honorari itu untuk menjadi P3. Meskipun APBD kami relatif sangat kecil, 2,2 triliun, ini relatif kecil, tetapi beliau sangat memahami situasi komisi ini. Termasuk di korobo itu banyak forum guru-guru. Jadi kemarin ada forum guru P1, ada guru forum P3, dan sebagainya. Ini beliau terima dan dikenal ruang-ruang. Sehingga melalui tahapan-tahapan penganggaran yang kita lakukan kemarin, pelan-pelan ini akan berhasil. Jadi sekarang cuma tersisa untuk kami, yang P3 itu sebanyak 134, kemudian data yang masuk kategori P4, ya ini ada 421. Yang paling besar memang rekrutmen kami, atau seleksi kami, pada saat formasi 2021, ada sebanyak 1.384 yang kita angkat, yang ada tahun itu. Ini sebenarnya cukup berat bagi kami dengan APBD yang relatif kecil, tetapi COVID-19 mempengaruhi, yang dimaksudkan ini, saya pikir memang kita harus apresiasi. Dan memang proses kemarin itu terkait dengan P1, Alhamdulillah ini tidak ada pembatalan penempatan, kecuali yang tujuan yang memang sejak awal sudah kita ketahui, kalau kita ketahui tidak ada. Saya kira demikian, terkait dengan P2K yang ada di polo. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan. Jadi, Pak Kepala BKPSDM, saya titip terima kasih kepada Pak Bupati ya. Beliau sangat komitmen yang tinggi untuk P3K. Cuma, saya titip pesan di dalam peraturan ketika uangnya 2.1.2. Ini beruntungnya itu, Pono Rokom memang usulannya itu sama dengan P1. Jadi, untuk 2022-nya ada 541. Formasi untuk dan 2023 ini di dalam peraturan menteri keuangan sudah tersedia anggaranya 1.615 ya, Pak. Nanti kalau saya sampaikan kepada Pak Bupati, nanti saya kirimkan peraturan menteri keuangannya di dalam lampirnya sudah tertulis di situ. Jadi, nanti untuk 2023 mau dimaksimalkan. Siap. Dan bisa kami selesaikan ya. Terima kasih, Pak. Salam buat Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami juga menghadirkan di paradir diskusi PGRI ini adalah dari unsur Ketua-Ketua PGRI Provinsi yang ada di Indonesia. Dan kali ini kami meminta pandangan dari Ketua Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Utara. kepada Bapak Ketua PGRI Sumatera Utara, Bapak Abdul Rahman Siregar, Bapak Abdul Rahman Siregar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dujen, Ibu Nunu, saya sangat senang sekali bisa bertemu hari ini. Ya, juga Bapak Ketua PB, Pak Wahyudi, ada Pak Sekjen, ada Pak Gubernur Rio, ada Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bawati Penunggung Rogo, dan terus-terus Pak Teguh Sumarno. Ini alibahit juga yang sangat bagus sekali membuat perkasa seperti ini. Ibu Dujen, saya sangat senang, Kota Medan, saya ambil contoh dulu, itu 1.057, yang lulus itu sudah 1.055, tinggal 2 saja. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan di tahun 2023. Itu untuk Kota Medan. Dan kabupaten yang lain itu nampaknya sangat bagus. Ada kargo itu sudah lurus sampai 400 lebih, ada lagi sebetubara, lulus bagus juga. Saya sangat senang, artinya ambil merata. Dan untuk Sumatera Utara, saya sangat senang juga, Gubernur Sumatera Utara tahun 2022 mengajukan 900. Akhirnya nampaknya selesai semuanya, mendapat tempat. Nah, saya berharap kepada Gubernur juga, saya akan ajukan surat sudah nanti, supaya tahun ini diajukan lebih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan, ini dibantulah Ibu Dujen, ya, supaya Sumatera Utara guru, GTT-nya cukup besar, hampir 9.000. Tapi Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Ramayadi, mengambil sikap, sejak dia diangkat jadi Gubernur Sumatera Utara, itu GTT-nya cukup hebat, kesejahteraannya. Ya, sejak itu 2019. Sebelumnya saya usulkan, itu PGRI mengusulkan Pak Tengku Eri Nuradi, waktu itu 40. Itu 2017, Ibu Nuno. Kenapa? Itu baru-barunya SMA ke provinsi. Kita sudah ambil sikap PGRI-nya, bersama Gubernur, dan sampai hari ini. Jadi, saya berharap tinggal GTT ini sudah cukup bagus, 90.000 per jamnya, yang dibuat oleh Pak Gubernur Sumatera Utara. Nah, cuman untuk P3K-nya baru 900 orang, untuk tahun ini yang sudah diumumkan semalam. Alhamdulillah, Terima kasih, Pak Ibu Dirjen. Ya, mudah-mudahan Sumatera Utara mendapatkan 100 lagi lah, untuk SMA-SMK-nya. Terima kasih. Bilai topik oleh sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyampaian, Ibu Dirjen, dari Sumatera Utara? Ini lagi saya cek datanya sih, tapi secara keseluruhan untuk informasi, nanti saya kirim ke Pak Ketua PGRI ya, Pak ya. Ini ada PNK-nya. Kami lagi nyari, karena kan itu 515 abupaten kota, 34 provinsi. Jadi, sebenarnya itu, volume yang mulia ini, saya ingin sekali-kali menghimbau, menunjukkan data, bahwa ada, ada di AU-nya, Monggo, nanti diajak untuk informasi, Pak. Itu ya, Pak. Nanti saya akan berbicara ke Bapak. Dari Sumatera Utara, apresiasi ya, Bu, terhadap kinerja pemerintah, dan ini juga. Ya, kebetulan kemarin saya ketemu Pak Kadisnya, Pak Ketua PGRI, Pak Kadisnya, sudah menyampaikan komitmen untuk, baru saja saya dari Kota Medan, Pak, dari Kota Medan, ketemu sama Akadis Pendidikan, kebetulan beliau, sebuah baiknya sama Pak Gubernur ya, dia dari angkatan juga, dan masih 2023 ini, Pak, saya titip ya, Pak, 13.209, yang dijamin di AU-nya. 13.209. Monggo nanti disampaikan kepada Pak Gubernur, tolong dibantu untuk hal ini, terima kasih. Baik, tadi ada Jawa Timur yang lebih di angka permintaan, dan juga, tadi ada permintaan dari Riau, Bu, kebetulan saya Ketua PGRI Riau, angkanya 7.000, malah turun di 3.000, mungkin ini jadi pekerjaan kita, untuk bisa menutimalkan. Terus, selanjutnya, ada dari Ketua PGRI, sebentar, 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 Pak, saya, kepada Pak Abdurrahman, saya nitip apresiasi pada Pak Edi Ramayadi ya, karena 900 formasi itu hampir tersesat semua, dan ini tinggal 2 PR kita bersama, saya dan Bapak-Ibu semuanya, untuk tahun 2023, 13.209, ini selalu saya tekankan. Titip ya, Pak Yara, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirjen, luar biasa pemaparan hari ini, dan kita banyak mendapat edukasi tentang ini, karena memang, untuk mengetahui tentang diskusi dan informasi yang terbaik adalah langsung kepada pusat sumber informasi tersebut, dan kita mitra strategis dengan pemerintah.